Nah begitu saya lakuin itu, tiba-tiba mbaknya tadi dateng, lalu langsung kaget. Kaget bukan karena ukuran atau apa ya, tapi kaget karena... 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Sekarang tuh banyak orang mengatakan body shaming. Itu jadi masalah kan, body shaming. Enggak sih. Nah, itu tuh, makanya ini dia, makanya. Gue kayaknya agak setuju body shaming, kan misalnya gini. Kalau misalnya ada orang ngatain, lu pendek banget sih, atau lu tinggi banget sih. Well, there are things yang gak bisa dirubah sebenarnya. Tapi ketika ada orang ngomong, lu gemuk banget sih. Udah gitu orang yang dikatain gemuk, marah mengatakan body shaming, dilaporkan pada ITE. Ditangkep orang yang ngatain gemuk gitu ya. Padahal dia emang gemuk gitu maksudnya. Padahal emang obes gitu maksudnya. Gue pernah, gue pernah gemuk gitu. Gue pernah obes malah gitu ya. Dan kalau gue gak dengerin kata-kata orang, atau orang ngomong gemuk, gue gak akan berubah. Tapi kan orangnya beda-beda. Ada yang marah dikatain, ada yang berubah dikatain gitu kan. Nah, lu gimana tuh? Ya sebenarnya itu tadi. Memang kan kalau istilahnya orang bilang, itu kan kalau rumusannya kan ibaratnya kayak event, kejadian. Plus respon, sama dengan outcome. Jadi kalau di outcome-nya, kalau yang satu, event-nya adalah dia dikatain, dia gemuk. Lalu responnya dia, ya bener juga ya. Saya gemuk saatnya untuk saya, untuk kerja keras kan. Outcome-nya jadi kurus, langsing. Berhasil dia terima kasih sama orang itu. Nah, yang satu lagi, event-nya, dia dikatain gemuk. Lalu responnya dia, dia marah gak seneng dilaporin ke ITE gitu. Terakhirnya, dia kalah lagi kasusnya ya kan. Terakhirnya dibunuh diri. Pas bunuh diri, jadi outcome yang satu bunuh diri, yang satu langsing, itu adalah dua outcome yang berbeda. Hanya gara-gara responsnya yang berbeda. Nah, jadi makanya kalau saya bilang, sebenarnya cuma salah paham aja orang ketika punya opsi cara pandang yang melemahkan hati setiap kali ada event-event kejadian gitu. Sebenarnya kalau masalahnya bukan soal, kita tuh sebenarnya kalau kita mengomongin gemuk gitu. Kadang orang suka bilang gini, gak apa-apa lah gue gemuk, yang penting hati gue baik kan gitu kan. Ya dia memang hatinya memang baik, tapi yuk kita sama-sama gini. Sekarang dia diajak saya ke sini ya, ke tempat podcast ini di Studio C ya. Studio C, keren, studionya bagus. Thank you. Studionya bagus, tadi pas baru datang mbaknya tadi sambut saya, eh Mas Ade, selamat datang ya di sini. Mau minum apa? Saya bilang, oh gak masalah mbak, apa aja. Begitu mbaknya ke belakang ngambil minum. Saya di ruang tamu tadi ya mbak ya, kebetulan saya tadi agak resah sedikit. Aduh, dari tadi nahan kepingin buang air kecil. Nah terus apa yang saya lakukan? Saya lihat-lihat kanan kiri, ceringak ceringuk, ternyata di sebelah kiri tadi tuh ada kayak ada pot bunga gitu ya. Lumayan ya di situ, saya pikir yaudah akhirnya udah di situ aja. Nah begitu saya lakuin itu, tiba-tiba mbaknya tadi datang. Lalu langsung kaget. Kaget bukan karena ukuran atau apa ya, tapi kaget karena kelakuan saya. Kelakuan saya ya itu adalah, Mas Ade kamu ngapain? Udah itu saya bilang, waduh mbak, terima kasih banget. Saya lega banget, thank you banget, thank you banget nih. Lega nih dari tadi saya nahan mbak, pengen buang air kecil. Akhirnya saya berhasil buang. Nah apa jawabannya mbaknya ke saya tadi? Yaitu ada yang bilang, Mas Ade enak. Tapi saya, Mas Ade enak lega. Tapi saya apa? Saya yang harus membersihkan bahu pesingnya yang dilakukan oleh Mas Ade. Nah itu adalah percakapan kita sama ginjal kita, sama liver kita. Kalau lo lagi makan ibaratnya makan berlemak gitu, tau gak? Jadi gendut orang gemuk. Itu adalah sebenarnya bukan masalah body shaming, itu sebuah konsekuensi yang akhirnya bentuknya seperti itu. Tapi itu yang kita lakukan, ya itu adalah ketika kita, kita lagi makan potato chip apa segala, semua kita masukin makan, kita gak gerak. Lalu kita bilang, halo lega banget, enak ya nyantai ini apa. Tapi ginjal kita, liver kita, jantung kita bilang gitu, ya lo enak. Gue yang jadi cleaning service tadi, yang jadi mbaknya tadi yang harus bersihin bahu pesingnya saya. Itulah sebenarnya kalau kita bilang. Sampai tuh ginjal dan sebagainya, kayak mbaknya misalnya bilang, Gue gak kuat lagi dah disini. Gak kuat lagi, pada saat itu lah makanya terjadi namanya heart failure. Heartnya kuat, terjadi namanya stroke gitu. Yang lainnya lagi terjadi yang lainnya. Gue ngerti. Jadi sebenarnya percaya buat teman-teman disana yang misalnya gemuk disanya, Saya gemuk yang penting hatinya saya baik, nanti kalau kurus hatinya tetap baik juga gitu. Tapi lo tau gak bahwa sekarang itu, sekarang itu, ini gini ya, makanya ini agak, kita bukan menjudge kan. Kita bukan menjudge. Bahkan ada mereka yang misalnya obes, tapi karena mereka, mungkin gini, mereka punya, gue tuh pernah gitu ya, ketemulah. Again, tidak menjudge. Dengan tulisan, cantik ejaannya bukan KURUS. Itu slogan mereka. Oh gitu. Cantik ejaannya bukan kurus. Iya dong, pasti. Memang setuju. Bener, tapi bener juga dong kalau gue bilang cantik, ejaannya juga bukan GMUK kan. Bener dong, sama-sama bener dong itu dong. Cantik juga ejaannya bukan gemuk gitu kan. Kata daddy. Kata daddy gitu. Bener juga dong. Dua-duanya bener. Dua-duanya bener gitu. Dua-duanya bener. Tapi kan akhirnya, seperti yang adik tadi mengatakan, bahwa akhirnya orang mencari sebuah pembenaran. Iya. Karena mereka mungkin lelah melakukan sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu, tidak mengerti melakukan sesuatu. Betul, betul. Ada orang-orang yang, menurut gue ada tiga tipe bro. Ada orang yang usaha lalu capek, ada orang yang gak pernah usaha sama sekali karena berusaha menikmati. Ada orang-orang yang usaha dan tidak bisa karena penyakit. Contohnya misalnya kan ada gangguan hormon tiroid yang mereka gak bisa kurus. Yang harusnya bisa diobati gitu kan. Tetap bisa. Tetap bisa gitu. Semuanya tetap bisa. Memang kalau ini kan kembali lagi kalau kita bilang itu namanya, ada istilah orang bilang, makanya kita gak boleh no justify resentment. Betul. Artinya apa? Jangan membuat satu pembenaran, tapi pembenaran kita itu justru mana mengarahkan kita atau mengarahkan kita pada yang namanya sehat itu jadi jauh. Sakit itu malah jadi deket. Jadi dong, oh gak apa-apa lah ibaratnya. Kayak contohnya misalnya orang membuat satu kayak smart excuses yang misalnya gitu. Wah, Mas Deddy mohon maaf saya gak ada waktu buat olahraga. Kenapa? Karena saya mesti mengantar anak saya ke sekolah saya adalah ibu yang baik. Mas Deddy mohon maaf saya tidak bisa mengantar, saya tidak bisa olahraga karena saya mesti mengantar istri saya ke kantor saya adalah suami yang baik. Mohon maaf saya tidak bisa olahraga karena saya banyak pekerjaan. Tau sendiri kan pekerjaan saya, saya di pemerintahan ini itu luar biasa ini apa. Saya adalah karyawan yang baik. Nah, dia membuat satu pembenaran itu tapi menjauhkan dia daripada kebaikan. Nah, sehat adalah bukan sesuatu yang kalau istilahnya makanya orang bilang sehat bukan tujuan. Sebenarnya, bro. Tapi sehat itu adalah syarat. Itu bukan pembenar kali, itu jadi alasan jadi. Iya, itu tadi. Makanya jadi alasan yang cerdas. Mereka membuat alasan yang cerdas ya. Alasan cerdas akhirnya menjadi pembenaran. Jadi justifikasi. Sampai akhirnya bahwa mereka percaya bahwa itu benar. Kadang-kadang begitu. Oh iya, pasti. Cuma terakhirnya ketika mereka bilang itu benar, terakhirnya pada saat itulah efek terakhirnya itu akan hadir. Mereka harus bayar terakhirnya. Kayak contohnya misalnya bilang, gak apa-apa gemuk yang penting baik hati. Cuma masalahnya ketika badan terus-menerus. Jadi bisa bayangkan. Makanya saya suka sering bilang, tanya sama ibu-ibu. Misalnya saya bilang gini. Ibu-ibu di rumah punya dispenser gak? Oh iya, saya punya dispenser Mas Ade. Oh iya, ibu-ibu pernah gak ngangkat galon airnya sendiri? Pasang dispenser, gak minta tolong suaminya? Oh saya pernah Mas Ade. Oh iya, pernah ya. Gimana Bu ngangkatnya? Oh iya, saya ngangkat aja sendiri. Oh emang kuat? Ibu tau gak kalau galon itu berapa liter? Galon itu 19 liter Mas Ade. Oh 19 liter ya? Oh iya, iya, iya. 19 liter berdasarkan imu fisika itu berapa kilogram tuh Bu? Ya kurang lebih sekitar 19 kilogram, hampir 20. Ibu bisa ngangkat sendiri? Oh iya, bisa saya Mas Ade ngangkat sendiri. Lalu saya tanya sama ibunya. Ibu ada dua cara ngangkat galon. Cara pertama ngangkat gini. Cepat. Cara kedua ngangkat. Habis itu ibu bilang, ya Mas Ade saya tahan dulu lah setengah jam gitu ya. Habis itu baru saya taruh. Nah kira-kira ibu, yang cara pertama apa cara yang kedua Bu? Ya cara yang pertama lah Mas Ade katanya. Kalau cara kedua kenapa Bu? Ya kan berat. Kok berat ya Bu? Beratnya kenapa Bu? Iya, masa galon 19 liter saya tahan lama? Saya bilang, oh gitu ya Bu ya. Saya suruh tahan 5 menit, kebayang ya Bu ya? Iya kebayang dong Mas Ade. Pinggang saya sakit. Dengkul saya gemeteran. Iya kan? Leher saya kaku. Wah gila, berat banget. Masa Mas Ade gak ada kerjaan nyuruh saya nahan 19 liter? Iya bener Bu. Ibu dulu lagi waktu gadis umurnya berapa? Apa, beratnya berapa? 40. Sekarang beratnya berapa Bu? Sekarang beratnya 75. Oh gitu ya Bu? Itu kira-kira berapa galon tuh Bu ya? Jadi galon saya suruh tahan 5 menit. Itu aja ibu udah gemeteran. Nah ini ibu bawa galon setiap hari. Seumur hidup ke masjid di bawah. Kerja di bawah itu galonnya di bawah. Terus ibu gak kasihan apa gitu. Jadi kalau istilahnya kita bilang pinggang ibu bisa punya mulut. Kira-kira apa Bu? Dia ngomong apa Bu sama ibu? Ngomongnya cuma satu Bu. Itu adalah apa? Ya turunin galonnya ini dong. Capek dari tadi. Jadi kalau mau bilang big and beautiful ya gak apa-apa gitu. Tapi mesti kasihan sama organ tubuh kita gitu. Itu kumpulan-kumpulan ABG ya. Air botol galon. Iya masuk akal betul ya. Jadi bukannya masalah kita mau menghina orang atau apa. Tapi sebenarnya memang keberatan itu. Ya makanya itu akan menciptakan yang namanya kalau istilahnya metabolic syndrome kan. Makanya kenapa obesitas menjadi salah satu penyebab. Daripada kesakitan dan kematian nomor satu. Ngalahin semua. Iya betul. Ngalahin semua brother. Jadi makanya kenapa bukannya kita bilang gemuk gak apa-apa ini. Emang gak apa-apa. Cuma bukan masalah perilaku kita. Tapi lebih kepada kita menciptakan ketidaksenangan pada organ tubuh kita. Dan itu harus dikurangkan. Gue tuh pernah, apa namanya, kan kalau rokok itu kan ada apa namanya, tarnya dan sebagainya gitu ya. So, I try to change supaya gak ada tarnya, gak ada apanya with the, butuh nikotinnya lah intinya gitu. Which I know is wrong gitu. Maksudnya itu tetap aja gak. Ya sebenarnya kalau kita mau self study, self study itu namanya swadaya. Ini yang kayak saya bilang juga, kesalahpahamannya. Dua dari tiga pria merokok di Indonesia. Lebih dari 100 juta penduduk Indonesia merokok. Dan juga tingkat perokok mulai dari wanita, anak muda, anak-anak itu juga naik terus dan sebagainya. Nah justru orang senang untuk bilang bahwa ibaratnya bahwa promosi kita untuk mengajak mereka untuk hidup sehat adalah dengan cara adalah mengangkat bahaya rokok kepada mereka. Nah itu sama sekali gak menarik sebenarnya. Dan itu gak efektif. Apalagi kayak contohnya misalnya, bayangin aja ibaratnya kayak misalnya kita jualan mobil gitu ya. Mobil Audi lalu di pojokan ini bilang inilah hasil daripada yang remnya oblong. Blong abis itu nih bentuknya kayak begini, orang takut mau beli mobil Audi. Tapi kembali lagi ketika kita beli rokok, pada saat disitu ada penyakitnya dan sebagainya, orang tetap aja beli gak ada apa. Nah artinya disini, kita kalau mau lebih cerdas kita lihat, ini kayaknya gak efektif dengan cara seperti itu. Karena pada dasarnya pertanyaannya, apa yang membedakan seorang merokok dengan tidak merokok? Jawabannya simple sederhana, karena asosiasi di kepalanya. Ketika kita mengasosiasikan rokok sebagai kenikmatan, maka aksinya merokok. Ketika kita mengasosiasikan rokok sebagai kesengsaraan, aksinya adalah tidak merokok. Saya ditanya, deh kenapa gak merokok? Simple saja sederhana. Darah saya sungai kehidupan saya, kebetulan kalau seandainya di sungai saya masukin sampah terus dan sebagainya. Masalahnya adalah, saya akan menciptakan stres, akhirnya terjadi kortisol, akhirnya terjadi peradangan di pembuluh darah. Dan pada saat itu artinya pengaruhnya kemana-mana. Lever saya menciptakan kolesterol, kolesterolnya naik. Pada saat itu kolesterolnya membuat jalanan di badan saya jadi lebih sempit. Pada saat itu kerja jantung jadi lebih berat. Pokoknya saya punya cerita sendiri, skenario untuk saya bilang akhirnya. Mengasosiasikan. Mengasosiasikan. Sehingga saya bilang, mungkin saya gak ngerokok aja deh. Kan gitu aja. Tapi kalau orang ditanya misalnya, yang lain misalnya. Kenapa kamu merokok? Jawabannya bisa macam-macam. Mungkin asiknya rame-rame. Apa yang lainnya. Apa namanya, berani dan sebagainya. Yang menguatkan hati. Nah, kalau kita bicara dalam hal yang menguatkan hati sebenarnya itu gak ada masalah. Karena itu kan soal asosiasi di kepala. Tapi justru yang menarik buat saya. Karena saya kan seneng nih urusan kesehatan. Jadi yang saya seneng justru saya melihat. Saya cari sendiri. Saya bilang, apa sih sebenarnya manfaat daripada merokok? Kenapa? Karena orang yang merokok sekalipun juga, pasti peduli akan kesehatan. Kalau ditanya misalnya, dia tetap pilih sehat atau gak sehat? Pasti pilih sehat. Ibaratnya semua orang pasti pilih sehat. Mau sakit, pasti gak mau sakit. Tapi dia tetap ngerokok. Padahal dia pinter. Ada S1, S2, S3. Bahkan dia ngerti. Bahkan dokter aja. Mungkin dari ikatan dokter di Indonesia. Mungkin jangan-jangan, bukan ada rokok. Itu udah ada pasti persentase yang cukup tinggi. Makin merokok. Nah, artinya kan sudah cukup cerdas akan kesehatan dan kesakitan. Tapi kan tetap melakukan. Apa manfaatnya? Nah, jawabannya saya temuin. Apa itu? Ternyata, jawabannya itu adalah lebih kepada, The movement of our thoughts is the movement of our breath. Ya, asosiasi. The movement of our breath is the movement of our thoughts. Maksudnya apa? Gerakan kepala kita atau isi kepala kita itu adalah gerakan nafas kita. Dan gerakan nafas kita biasanya itu adalah cerminan daripada gerakan isi kepala kita. Bahasa Inggrisnya pikiran itu mind. Bahasa Inggrisnya isi dari pikiran itu namanya thoughts. Jadi pikiran itu mind container. Thoughts itu adalah isi pikiran. Isi pikiran berdasarkan salah satu penelitian di Amerika dikatakan, katanya isinya 14-16 ribu topik per hari. Mostly are yang itu-itu aja, repetitive. Unnecessary, unimportant. 85% negativity, 90% unreliable. Jadi basically isinya rabis. Kenapa isinya rabis? Karena kita tidak bisa mengawal konten pikiran kita. Kita tidak bisa mengawal. Jadi pikiran kita itu ibarat kayak ini dibuka, begitu ini dibuka, begitu mind kita-kita buka. Siapa yang mau masuk dengan segala panca indera kita? Apalagi dengan sekarang ada social media dengan apa segala. Itu semua masuk, apa aja bisa masuk aja. Nah, isi dari konten pikiran kita itu memang kebanyakan rata-rata mostly are rabis. Nah, cuma dengan kecerdasan kita, makanya kita bisa memilih. Makanya kenapa manusia sebenarnya adalah, dia dengan egonya mengatakan pada tumbuhan dan binatang, bahwa saya adalah makhluk yang lebih tinggi daripada kalian. Karena saya memiliki akal budi dan pikiran. Cuma tumbuhan dan binatang tersenyum melihat manusia, karena dia bilang gitu, unik ya manusia ya. Katanya dia makhluk yang lebih tinggi dari saya. Tapi kenapa manusia yang harusnya menggunakan pikirannya untuk kebaikan, tapi kenapa pikiran justru yang menjadi keburukan bagi dia? Tahunya dari mana tumbuhan dan binatang? Dari statistik yang mengatakan bahwa, stres menjadi penyebab daripada kesakitan dan kematian nomor tiga. Setelah rokok dan obesitas gitu. Nah, jadi artinya menunjukkan betapa manusia itu tidak bijaksana dalam menggunakan pikirannya. Ibarat kayak pisau tajam, bukan dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi akhirnya kena. Untuk kena diri sendiri. Nah, balik lagi yang mau saya sampaikan, simpel sederhana jadi gini. Kalau Deddy lagi happy, lagi senang, lagi relax, lagi jatuh cinta, lagi banyak rejeki, lagi dekat dengan orang yang dikasih teman, keluarga, dengan aska ya, pasti nafasnya biasanya panjang dan pelan. Betul kan? Ketika kita lagi kesal sama orang, lagi marah, lagi sebel, lagi kecewa, lagi apa? Pendek dan cepat. Nah, kita bisa lihat, nafas kita itu ngikutin apa yang ada ketika kita identifikan diri kita dengan isi pikiran kita tadi. Nah, jadi apa yang dilakukan Ded? Pernah gak membayangkan satu kayak semacam self-study atau swadaya untuk bilang gini, ya gue lagi kesal nih gini-gini, aduh gini, waduh kerjaan banyak lagi, apalagi sekarang nih, oh gimana ya strategi kita nih di podcast, di ini, di hitam putih, oh bagusnya adanya ini. Jadi lagi ruwet gitu, Deddy keluar, apa yang Deddy lakukan? Deddy nyalain rokok, kalau Deddy ngerokok. Breathing. Breathing intinya. Nah, waktu Deddy melakukan tarik nafas dan buang nafas, sebenarnya tadi nafasnya, pada saat lagi mumet tadi, nafasnya pendek dan cepat. Tapi begitu ngerokok. Merelaksasi. Jadi yang terjadi, terjadi perubahan nafas dari yang pendek dan cepat. Akhirnya menjadi panjang dan lambat. Nah, di situ, badan kita yang namanya autonomic nervous system. Semacam sistem syaraf kita, itu didominasikan oleh dua hal. Satu yang disebut dengan namanya, parasimpathetic nervous system, yang dua disebut dengan namanya, sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system adalah, ketika Deddy lagi kesel, lagi sebel, lagi apa, itu nafasnya, itu pendek dan cepat. Sympathetic nervous system yang mendominasi, yaitu mode di badan kita adalah yang disebut, namanya fight or flight. Nah, tapi ketika, nafas kita tadi panjang dan pelan, kita langsung di switch, didominasi oleh, si parasimpathetic nervous system. Modenya adalah apa? Rest and digest. Jadi, apa yang dilakukan oleh, seorang perokok sebenarnya? Dia sebenarnya, secara, naluri dia saja, dia membuat satu kecerdasan sendiri, untuk dia bilang bahwa, ini gak enak nih, situasinya ini gak enak, ini apa yang dilakukan? Nah, akhirnya pada saat itulah, reading control. Betul, reading control. Artinya, kalau dikenal dengan namanya, prana yama. Prana artinya energi, yama artinya, taking charge of your life, energy, nafas kita. Nah, pada saat itulah, kita feel better. Kenapa? Karena terjadi perubahan itu. Perubahan itu, ya betul. Nah, pada saat itu, cuma problemnya cuma satu, tadi kayak saya bilang. problemnya cuma satu, yaitu adalah apa? Ketika nikotin masuk dalam darah. Makanya kenapa, yang saya bilang sama. Nah, itu dia kan, tapi kan ada zat adiksinya sebenarnya. Betul. Gak bisa memenutupi hal tersebut. Betul. Makanya kenapa saya bilang sama teman-teman saya yang ngerokok, asal tahu aja teman-teman yang ngerokok ya, sebenarnya, bahwa aktivitas merokok itu, mengandung nuansa, tarik nafas, buang nafas. Itu hubungannya itu dengan kesehatan itu luar biasa. Jadi, kalau kamu mau melakukan, melakukan terus, gak ada masalah. Bagus sekali ngerokok itu buat kamu. Cuma tipsnya satu lagi. Tolong apinya jangan dinyalakan. Cuma itu aja. Nah, makanya ketika apinya tidak dinyalakan, makanya apa yang terjadi sekarang? Ini pinternya industri ini. Stop smoking, start vaping. Kenapa bisa vaping bisa jadi populer jawabannya? Karena pada dasarnya, yang dibuang itu adalah kandungannya. Si apinya atau apanya yang dibuang. Tapi yang tidak dibuang adalah apanya, Dek? Nikotin ini. Tarik nafas dan buang nafasnya maksudnya. Nah, ini makanya saya bilang, nanti, Dek, kalau mau sabar dikit lagi, nanti akan ada teknologi mudah-mudahan. Yang memungkinkan orang untuk bisa tetap tarik nafas dan buang nafas tanpa harus ada side effect. Tapi untuk saat ini, daripada menunggu teknologi itu terlalu banyak, jawabannya simple dan sederhana. Yaudah, ikut aja meditasi sama saya. Tapi begini, pertanyaan gue adalah begini. Kalau sekarang kita bicara rokok, rokok itu kan sudah ada tulisan, bahayam rokok apa gitu-gitu kan. Udah di mana-mana nih ya. Oke, kenapa junk food nggak ditulis? Ya, harusnya sih seperti itu. Harusnya mesin seperti itu. Kan kematian penyakit jantung, diabetes dan sebagainya, nomor satu. Which is karena... Gula sih sebenarnya. Gula harusnya ditulis dong. Kalau beli supermarket, gula ditulis. Gula menyebabkan. Kalau kebanyakan. Kalau kurang gula, tell me nanti. Berarti pendidikan ini ke masyarakat sendiri kan... Itu yang jadi satu tantangan. Gak nyampe kan sebenarnya. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya yang jadi satu tantangan buat... Buat yang namanya kalau kita bilang nanti, saat-saat ada semacam triangle dalam hal kerjasama kebaikan di Indonesia antara Departemen Mulai Olahraga, lalu Pendidikan, sama juga Departemen Kesehatan. Merubah kurikulum sekolah di Indonesia, kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat, selama ini, kalau kita ingat dari yang namanya... yang namanya ilmu olahraga dan kesehatan itu, ketika kita dulu ingat zaman dulu lagi kecil itu, kita nggak pernah diajarin tentang misalnya, apa sih manfaat daripada sayur? Kenapa kita misalnya harus... mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan? Kenapa kita melakukan aktivitas gerak? Anyway, 4 sehat, 5 sempurna juga udah dibuang kan? Ya, itu kan lebih kayak mempermudah aja pada saat itu ya. Cuma maksudnya kita bisa bayangkan ketika kita tanya, waktu dulu lagi... Dad, ingat nggak dulu lagi kita sekolah, lagi SD, SMP, dulu kita belajar ilmu olahraga dan kesehatan. Apa yang kita ingat pelajarannya dulu, temanya apa? Temanya nggak jauh-jauh. Berapa tingginya net volley, berapa panjangnya lapangan bulu tangki, seolah-olah kita akan jadi kontraktor olahraga gitu ya. Ya nggak penting juga kita tahu, bener sih. Dan juga peraturan-peraturan olahraga semuanya gitu, seolah-olah kita akan jadi wasit dan juri nantinya ya. Cuma yang kita mau sampaikan kan sebenarnya adalah kita balikin lagi itu gitu. Bahwa sebenarnya kayak physical education itu menjadi sesuatu yang penting. Nah bayangin masa kita harus udah kena diabetes dulu, ibarat sel kita udah insensitif terhadap insulin dulu gitu, atau kita udah punya masalah dengan hipertensi dulu, baru kita mau belajar tentang nutrisi gitu. Kan udah telat gitu loh. Jadi ya akan lebih baik ke depannya mungkin di Indonesia kalau seandainya kita mau merubah kurikulum pendidikan olahraga. Lu mestinya jadi menteri olahraga kalau gitu loh. Selama olahraga dan kepemudaan masih sama, pasti nggak bisa punya kemampuan. Lu mati di keduanya itu ya? Ya nggak kan ilmu yang berbeda. Apalagi olahraga itu kan juga dimiliki, sebenarnya dimiliki oleh tua dan muda ya. Miskin, kaya, pria dan muda. Semua itu ya? Semua, cuma kita kan jadi lebih kepada kepemudaan. Jadi makanya kan organisasinya kan sendiri. Jadi mungkin kalau dipisah akan lebih baik ya. Bukan dipisah dalam arti ini. Sebenarnya Departemen Kesehatan pun juga sama gitu. Jadi bisa dipisah juga antara Departemen Kesehatan dan Departemen Kesakitan. Jadi apa yang kita fokuskan disana tenaga kita tersalurkan. Kalau kita berfokus kepada melawan penyakit gitu, maka tenaganya memang habisnya dikuratif disana gitu. Nah sekarang ini kan kita gimana caranya melakukan aktivitas yang namanya preventif dan promotif hidup sehat gitu. Nah tapi kebanyakan dari kita memang expert in what's wrong in your body. Rather than expert in what's right in your body gitu. Bahkan wanita aja kadang-kadang suruh tangannya masukin ke dadanya, ke payudaranya, coba-coba lihat. Coba lihat ada sesuatu gak di dada kamu? Coba lihat lagi. Oh enggak, enggak ada. Enggak, coba-coba cek lagi. Coba cek ada gak? Mungkin kalau ada benjolan atau apa, coba cari. Disuruh cari what's wrong in your body. Itu yang makanya kenapa kalau saya pribadi, saya gak setuju dengan konsep yang namanya breast cancer awareness gitu. Yang harus dilakukan adalah breast health awareness. Berada punya anjing, berada punya kucing, tiap hari dilus-lus. Wanita di Indonesia, dia ngelus kucing, ngelus anjing, rajin. Tapi penaga dia tangannya, dia elus dirinya sendiri. Tangannya, dadanya, payudara dia elus. Dia bilang, terima kasih hari ini saya masih diberikan kesehatan akan payudara. Saya masih sangat baik. Bukankah itu yang harus kita lakukan? It's a breast health awareness. Jadi apa yang kita fokuskan, disana tenaga kita terselurkan. Jadi Departemen Kesehatan berfokus kepada apa? Mengajak masyarakat untuk gimana caranya mempertahankan kesehatan itu. Cuma problemnya, balik lagi dari sehat. Sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Jadi sehat itu memang gak ada urgensinya. Makanya kenapa ada istilah yang bilang, mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki, itu menjadi mudah dan murah. Mencari sehat pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah kita habis itu di yang kedua. Begitu dia pergi, baru. Jadi kesibukan kita di dalam dunia kesehatan di Indonesia itu kadang-kadang rancunya dengan dunia kesakitan. Jadi sibuknya hanya beresin orang yang sakit untuk kembali ke nol lagi. Yang orang sehatnya dilupakan. Nah sedangkan yang nol ke sepuluhnya, kita take it for granted. Karena tidak menarik yang tadi lu bilang. Karena gak menarik, sangat tidak menarik. Seminar kesehatan gak menarik. Kalau seminar keuangan baru menarik gitu. Karena semua orang merasa kurang punya uang. Tapi kalau sehat, kehebatannya badan kita. Karena kecanggihannya, makanya kenapa kita bisa ngapain aja badannya tetap masih sehat. Ya, itu berarti masuk akal. Nah bro, sorry nih, gue mau tau aja mungkin banyak orang gak tau. Lu itu tinggi berapa ya? 1,83. 1,83 dengan berat badan? Berat badan sama dari dulu, antara 85 sampai 90. Antara 85 sampai 90. Paling besar? Sebenarnya kalau paling besar, kalau kayak dulu suka off-season gitu ya. Bisa sampai seratusan gitu. Tapi kalau sekarang saya maintain disitu, karena yang saya maintain bukan berat. Yang saya maintain body fat. Masa otot ada body fatnya. Jadi body fat. Saya maintain di antara 5 sampai 7 aja. Saya gak mau lebih dari situ. Ini dengan body fat berapa ini? Sekarang 5%. 5%? 5% berat kurang lebih 8-6 lah. Wow. Berarti mostly all muscles ya. Iya. Nah kan dengan usia bertambah, lebih sulit menahan ini. Sebenarnya kalau kita ngomonginnya tergantung mau lihat dari sisi mana gitu. Semakin usia bertambah, kebutuhan kita untuk pay attention terhadap badan semakin besar. Berarti olahraga kita harus semakin besar. Karena harus semakin banyak. Kita harus pay attention. Tapi di sisi lain deh tepat sekali ketika kita dulu, jaman dulu ketemu 25 tahun yang lalu. Kayak saya latihan, mau ngapain, mau makan apa aja, badan responnya oke. Betul. Tapi membayangkan kayak motor gitu ya. Kita pakai terus kan ini udah 25 tahun terakhir ini gitu. Itu kan digeber terus, lagi lomba terus gitu ceritanya kan. Itu bisa bayangkan ibaratnya kayak persendian-persendian apa gitu. Ya itu dia makanya. Jadi kayaknya saya hanya lebih cerdas aja sih. Maksud gue kan begini, maksud gue begini. Gue juga merasakan antara 10 tahun yang lalu latihan sama sekarang latihan itu beda gitu. Misalnya ngangkat beratnya sama, sekarang besok sakit nih sendi ini. Betul, betul. Artinya kan dengan tambahnya usia, lalu latihannya harus lebih smart gitu kan. Lebih pintar. Lebih cerdas. Lebih cerdas gitu kan. Tepat, tepat. Nah berarti sekarang ketika lalu latihan. Beda latihannya sama dulu. Beda. Beda. Sekarang saya latihannya total body workout. Oh sekarang total body workout. Nah hampir di setiap latihan saya, saya total body workout. Saya latihan 5 hari seminggu ya. Hampir, hampir everyday sih basically sebenarnya. Tapi anggap aja deh 5 hari seminggu. Senin sampai Jumat. Setiap saya latihan, saya latihan kurang lebih 40 sampai 60 menit. Kadang-kadang 40 menit juga udah cukup. Tapi yang saya latihan, saya latihan total body workout. Saya heavy duty prinsip juga tetap saya lakuin. Karena intensitas, daripada latihan beban atau muscle building. Kalau kita bicara bakar gula tuh paling efektif tuh kalau apa sih. Ya kalau ibaratnya kalau lo angkat beban paling berat gitu ada. Jadi load, beban adalah parameter atau indikator daripada high intensity when it comes to muscle building. Nah sedangkan otot kita makin hari makin tua kan makin kurang. Nah sedangkan orang lain latihan kadang-kadang bukannya latihan ini tertali lah di ini. Terkadang-kadang bukannya latihan chest press atau apa. Kadang-kadang dumbbell ditaruh di bawah, kita nyepusap. Habis itu dumbbellnya diangkat ke atas ya. Jadi kayak variasi-variasi latihan yang sebenarnya kalau secara otot, masa ototnya kenanya rendah. Tapi hasil daripada postingannya itu lebih tinggi masanya. Jadi kadang-kadang saya suka ngeliat. Jadi kepentingan terhadap masa otot sama kepentingan terhadap masa respon, terhadap views, likes, and followers itu jauh lebih besar gitu ya. Nah cuma maksud saya yang ingin saya mau sampaikan adalah bahwa jadi saya latihannya dengan beban yang berat dengan istilahnya mungkin jadi paham ya compound movement sama isolation movement. Compound movement adalah aktivitas gerakan yang melibatkan lebih dari dua persendian. Atau lebih dari satu persendian. So you do more compound artinya? Iya, saya melakukan compound movement. Kalau isolation movement cuma satu. Nah jadi yang saya lakukan contoh paling gampang gini, datang gampang. Saya latihan chess, berarti saya ambil satu jenis latihan chess yang memungkinkan saya mengangkat beban paling berat pada saat dimana energy level saya paling tinggi itu disebut dengan namanya priority training principle. Priority training principle. Kalau lo latihan chess press dengan beban paling berat, beban seberat mungkin, artinya tidak akan, artinya ini full movement. Sampai tricep kena. Iya. Nah kalau full movement, range of movement itu ada yang namanya range of movement dari otot, ada range of movement dari sendi. Nah kalau range of movement dari otot, kita dari sini, misalnya sampai sini ini, itu setengah aja. Itu udah ototnya, dadanya udah optimal. Dari antara 60% ke 100%nya, mungkin akhirnya pada saat itulah tricep coming to play sebagai secondary muscle yang terlibat. Iya, karena bebannya beban dada, betul. Bebannya beban dada, tapi harus ditanggung sama tricep. Nah makanya kita harus lebih cerdas untuk kita bilang, gak apa-apa, nanti saya latihan tricep sendiri. Saya dada-dada aja sendiri. Nah jadi range of motion, full range of motion, when it comes to muscle, itu gak full range of motion when it comes to joints gitu. Nah cuma orang kadang-kadang semuanya kan semua ada aturan, aturan power lifting rules. Kalau turun, ibarat kayak Deddy, misalnya sekuat turun, kalau bisa sampai rata ya. Sebenarnya kita gak bisa bilang turun sampai rata itu. Kenapa? Aduh bro. Karena apa? Karena kayak kita, misalnya kayak Deddy, kayak saya, kita kalau bisa dibilang itu, paha atas kita itu panjang gitu. Femurnya itu panjang. Sehingga gak memungkinkan kita untuk turun sampai bawah, sehingga mengharuskan kita untuk jadi siasa terhadap gerakan. Nah tapi saya selesaikan dulu yang latihan saya, biar gak ini ya, biar gak lupa tadi. Jadi saya fokus ke compound movement. Satu jenis latihan itu, satu sesi itu 40 menit. Masing-masing latihan saya ambil satu jenis latihan per satu otot saya. Jadi chest saya ambil chest press. Shoulder saya ambil shoulder press. Lalu leg saya ambil leg press. Lalu back saya ambil either pull down, atau misalnya rowing. Rowing-nya bisa pakai dumbbell rows, pakai barbell rows. Lalu lower back saya pakai deadlift. Tapi deadlift-nya saya latihannya di ini ya. Deadlift-nya saya di smith machine. Di smith machine. Oke, jadi yang naik ke atas berarti. Kakinya naik ke atas berarti. Bukan, deadlift. Oh deadlift. Waktu deadlift saya pakai smith machine. Jadi saya taruh di safety lock-nya. Supaya biar saya gak turun sampai bawah. Supaya pinggang gak kena. Iya, karena tujuan saya, saya cuma fokus ke lower back-nya. Bukan cenderahin pinggang kan ya intinya. Bukan fokus ke views-nya postingan saya. Jadi lebih ke sana. Nah jadi dari situ, lalu kalau ya arm, saya cari aja satu jenis latihan. Misalnya kebetulan saya suka pakai yang hammer strength, atau live fitness punya plate loaded itu. Saya pakai one arm at a time. Jadi unilateral. Jadi satu-satu. Kanan-kiri. Karena saya kalau langsung dua, kadang-kadang salah satu tangan pasti akan dominan kan di sana. Nah jadi saya fokus aja. Jadi latihan saya tuh dead sama aja. Pasti orang ngeliatinnya. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi besok diganti gak? Saya gak ganti. Saya tetap itu sama. Cuma kalau saya mau ganti, saya gantinya dengan misalnya tadinya pakai mesin, saya pakai dumbbell. Tadinya chest press besok incline gitu misalnya. Enggak juga sih. Enggak. Enggak juga. Saya tetap akan pilih satu jenis aja. Karena konsep incline, decline, dan sebagainya. Itu sebenarnya konsepnya tuh lebih dari tatanan teori aja. Secara dasarnya sebenarnya selama tangan kita dari posisi samping kita taruhin ke tengah, itu sebenarnya adalah gerakan di mana otot kita terkena gitu. Jadi kalau kita chest press atau kita flies, itu gerakannya sebenarnya semuanya sama. Ya, tapi maksudnya kenapa gak diganti misalnya cable fly gitu? Karena kalau cable fly kan tidak memungkinkan saya untuk mengangkat beban terlalu berat. Oh. Nah, sedangkan saya, saya gak mau rugi. Istilahnya dalam arti, saya mau intensitasnya tinggi, jadi saya pikir, saya mau dalam waktu yang singkat, saya bisa ibaratnya membayangkan palu itu, mengetok satu paku. Kalau kita kan sering latihan kan, pelan satu set, pelan dua set, tiga set, ntar bisa dua puluh set. Pakunya pelan-pelan baru turun. Tapi kalau ini gak, jedek-jedek cepet, hanya cuma enam kali, lalu kalau bisa dua set, tiga set, udah langsung masuk palunya ke dalam. Itu disebut Nami Heavy Duty Training Principle. Jadi konsepnya ibaratnya, kalau bisa berat, ya kenapa enggak? Tapi buat pemula gak bisa melakukan hal itu, karena mind muscle-nya belum terlalu konek. Iya, iya. Gue ngerti-ngerti. Jadi ibarat kayak orang latihan, misalnya memukul. Mukulnya, formnya belum benar, tapi kita suruh dia mukul sekenceng-kencengnya. Nanti yang ada, dia cedera. Tapi makin lama pukulannya, formnya makin kuat, pada saat itulah kita baru tingkatkan intensitasnya. Karena gue pernah juga, temenin adalah, misalnya ponakan gue atau siapa gitu, flies gitu kan. Rasanya yang chest-nya kena, dia belum pernah latihan. Apanya yang kena, gak ada rasa apa-apa, sakit semua sebab. Dan itu berarti memang belum bisa gitu. Maksudnya harus biaya latihan dari awal. Bertahap aja sih. Bertahap, full movement, dan sebagainya. Full range of movement, dalam arti movement otot dan persendian itu, dia tetap harus lakukan, terutama bagi pemula, biar dia ngalamin itu semua. Iya, iya, iya. Oke. Karena percaya apa tidak, itu pun sekarang latihan yang gue lakukan. Oke. Gue gak, Apalagi kayak Deddy juga, masalahnya kan aktivitas itu tinggi banyak. Kadang-kadang kita, dapat kesempatan bisa latihan, itu precious banget. Precious banget. Betul. Tapi disini yang saya bilang, justru disinilah maksudnya, makanya true victory is not how good we are compared to others, tapi how good we are compared to we used to be. Maksudnya itu dalam arti gini, dulu, lagi jaman dulu belum sesibuk sekarang, atau belum ini, itu kan dulu kita waktunya banyak, ini apa, santai kan gitu. Kerjaannya juga cuma mungkin, mikirannya cuma latihan, makan, latihan, makan, gak apa-apa. Tapi sekarang dengan aktivitas yang ini, tanggung jawab lagi, juga sekarang udah jadi seorang bapak, dan sebagainya, otomatis, ibaratnya, waktu itu makin susah untuk cari, tapi when it comes to artistry, gitu kan, nilai seni, itu tuh makin tinggi gitu. Karena orang bisa bilang, gila dad, lo sesibuk begitu, tapi kok masih ya, masih jaga badan, kayak ada juga mungkin pejabat ya, teman-teman yang sering diundang kesini, oh masih bisa fit ini apa, kadang-kadang orangnya suka, tiba-tiba lagi jaman dulu, iya, mereka ngediatanya kayak orang, kalau udah jadi pejabat, atau udah jadi wakil rakyat gitu, atau misalnya udah jadi apa, kadang-kadang seolah-olah jadi berhak untuk boleh, ngerusak badannya, padahal sebenarnya gak seperti itu, justru seninya disana. Justru bangganya disana, usia nambah, kalau gue bangganya usia nambah, pekerjaan nambah, badan tetap. Gimana caranya bisa seperti itu? Betul, nah disitulah makanya kenapa seninya disana, itu juga alasan kenapa kayak saya bilang, saya kalau orang tanya, deh lo kenapa sih ibaratnya gak niat gitu, mau menyalahgunakan obat, kenapa saya stay drug free, atau natural dan sebagainya, lebih kepada karena saya consider diri saya sebagai seorang seniman, saya beranggapan adalah bahwa, semakin saya gak pakai apa-apa, nilai seni itu semakin tinggi, jadi membayangkan ibaratnya dedikasi saya gini, brother, nih minum nih, ini satu, lo minum deh cobain deh, begitu minum, nanti percaya deh, tiga jam aja, tiga jam pasti latihan gak capek-capek, habis itu saya coba minum, pas saya minum ternyata, wah brother bener loh, saya minum ini, tiga jam bener gak capek-capek, pertanyaan saya adalah, the next day, the fate of my feelings, it depends on the availability of this water, begitu lo gak pakai ini, begitu gak pakai ini, ngedrop, ngedrop, ini apa yang tiga jam pakai, gak capek-capek? Le mineralnya sebagai salah satu, jadi maksudnya tuh seperti itu, jadi makanya kenapa kayak anak-anak sekarang, jadi akhirnya pre-workout, kayak sesuatu yang is required, gue gak pakai pre-workout anymore, gue pernah, bukan berarti gue gak pernah pakai PWO, gak masalah, itu juga boleh, kenapa enggak, kayak daddy lagi sibuk lagi apa, misalnya tiba-tiba, kan you need some energy, itu namanya supplementation kan, tapi gue pakai PWO tuh, PWO tuh mungkin, aduh sebulan sekali kan, just, kalau gue lagi capek, kayak minum kopi gitu, maksudnya kalau lagi beneran capek gak kuat, gitu deh minum dulu, biar-biar ada energi dulu, tapi mostly, gue gak pernah pakai sama sekali, percaya apa enggak, bahkan kayak suplemen pun, susu pun gue pakai, when I need it gitu, kalau makanan gue udah cukup, ya I don't use the supplement, namanya juga supplements kan, hanya tambahan aja, makanan sehari-hari tuh jauh lebih powerful, itu yang makanya kayak saya bilang, makanya kenapa senengnya tuh, jadi natural drug free, itu persis mirip kayak kita bilang, ini bodybuilding, itu juga self defense gitu, gue mau memastikan self defense, sebagai penyelitian tangan, gitu loh, tapi ketika kita, memakai pedang, ya become a sportsman, lain lagi, when you are using guns, you become a shooter, kan lain lagi, silahkan aja, tapi kebetulan saya, memang kebetulan, itu perjalanan saya, dan menurut saya, saya mau hidup, dengan konsekuensi pilihan saya, ini gak akan pernah selesai, kalau kita ngobrol, jadi kayaknya harus gue tutup juga, berapa lama nih kita ngobrol, udah lama banget, oke, deh, terima kasih banyak, satu perkara, kenapa kamu disini, karena kamu adalah legend, let's close it, 5, 4, 3, 2, 1, close the door, Sampai jumpa,